Kalau cukup dan sudah memenuhi hajatnya, artinya kalau engkau dengan satu itu cukup, hajatmu semua terpenuhi, tujuan pernikahan itu semua sudah engkau raih dalam rumah tanggamu cukup satu. Karena nikah lagi itu ngundang badai. Mau tidak mau, antup pikir rumah tangga Nabi SAW tenang-tenang saja jamaah. Ribut kadang-kadang kalah istrinya. Berantem istrinya, berantem istrinya. Sampai Nabi SAW meninggalkan semua istrinya. Jadi kalau antup dengar cerita dulu, ada orang istrinya empat, tidurnya di masjid. Iya. Cerita seorang ustad, Masya Allah. Saat itu senang cerita sama anak. Ini orang, Masya Allah. Sebelum subuh selalu ada di masjid. Adhan. Ya Allah. Apa rahasianya antup bisa selalu sebelum. Waktu adhan sudah di masjid. Dua istrinya, Mas. Bisa dicoba, ini, kata dia. Nikah dia, Mas. Masya Allah. Betul, Mas. Sebelum subuh, sudah di masjid. Dia lihat. Kamu kok di sini? Iya, tidak bisa tidur di rumah, kata dia. Akhirnya tidurnya di masjid, ya, Mas. Makanya dia selalu adhan subuh. Itu temannya sama setelah nikah lagi di masjid. Tidurnya. Artinya ada orang yang memang tidak berhasil. Yang tidak bisa memanage konflik yang terjadi. Rasulullah SAW bertahun-tahun berusaha memperbaikin istrinya. Akhirnya beliau melihat, oh kayaknya harus diberhentikan. Bergaulah sama istrinya. Didiamkan semua istrinya. Satu bulan. Beliau tidak tidur di rumahnya. Tidur di kebun. Iya, SAW. Istrinya minta tambahan nafkah yang satu ribut. Minta keadilan. Sampai kirim Fatimah. Mintakan keadilan kepada Bapakmu. Itu istri-istri Nabi sampai ngutus. Putri Nabi SAW. Artinya ketika orang menikah lebih dari satu. Mau tidak mau. Konflik itu terjadi. Wajarnya mah. Antum bininya satu ribut. Bininya satu. Gimana kalau? Dua. Enggak, SAW. Ini gara-gara satu. Kalau dua, insya Allah, SAW. Tenang, SAW. Ada orang yang mungkin berhasil sukses jamah. Tapi tetap konflik itu terjadi. Makanya kalau bicara, sebagian ulama mengatakan. Ini ada dua pendapat ulama. Mana yang lebih utama? Nikah dua atau satu? Sebagian mengatakan satu. Kalau itu sudah memenuhi kebutuhanmu. Tujuan pernikahan sudah semua terpenuhin. Maka cukup satu.